Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam Untuk dosen dan teman-teman semua yang sedang menonton video ini Perkenalkan, saya Bagis Fitri Ayuni Perwakilan dari Kelompok 7 Mata Kuliah Kimia Farmasi Analisis Yang diampu oleh Pak Pesara Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan Anggota Kelompok 7 terlebih dahulu Yang pertama ada saya sendiri, Bagis Fitri Ayuni Kemudian ada Fatwa Maninggar Nandatri Martiani, Adinda Kristianti Suparno, dan Indriani Di sini saya akan membahas mengenai Analisis kualitatif obat ibuprofen berdasarkan gusungsinya Topik yang akan kita bahas Yang pertama ada struktur kimia ibuprofen Kemudian mekanisme kerja ibuprofen Gus fungsi pada ibuprofen Peranan gus fungsi terhadap aktivitas farmakologi Baiklah, langsung saja kita memasuki topik yang pertama Yaitu struktur kimia ibuprofen Seperti yang bisa terlihat pada layar Ibuprofen ini Memiliki nama kimia 1,2-Pisobutil venil Asam propionat Dengan rumus molekul C13H8O2 Dan berat molekul 206,28 gram per mol Ibuprofen ini dia berbentuk serbuk hablur Berwarna putih hingga hampir putih Dan berbau lemak Kelarutannya, ibuprofen sangat mudah larut dalam etanol, metanol, aseton, dan chloroform Tetapi, sukar larut dalam etilasetas dan praktis tidak larut dalam air Selanjutnya, apa itu ibuprofen? Ibuprofen merupakan obat golongan NSAID atau non-steroidal anti-inflammatory drugs Yang jika diartikan kebahasa Indonesia adalah obat anti-inflammatory non-steroid Yang digunakan untuk analgetik atau pengurang rasa nyeri Dan antipiretik atau penurun panas Dalam Bio Pharmacetic Classification System atau BCS Ibuprofen termasuk kelas 2 Atau obat dengan kelarutan rendah Tetapi memiliki permeabilitas yang tinggi Ibuprofen sering digunakan dengan frekuensi pemakaian berulang kali dalam sehari Dan dapat menyebabkan efek samping gangguan seluruh yang cernak Topik yang kedua yaitu Bagaimana sih mekanisme kerja dari ibuprofen ini? Jadi, cara umum ibuprofen itu dia bekerja dengan cara Inhibisi atau menghambat pada jalur produksi plastanoid Seperti plastaglandin yang bertanggung jawab Dalam mencetuskan rasa nyeri, inflamasi, dan demam Jadi, si ibuprofen ini dia menghambat aktivitas enzim siklooksigenase 1 dan 2 Sehingga terjadi reduksi pembentukan precursor prostaglandin dan romboksan Nah, kemudian terjadi penurunan dari sintesis atau pembentukan prostaglandin Oleh enzim sintase prostaglandin Sebagai antipetik, ibuprofen ini dia memiliki dua aksi mekanisme kerja Yang pertama yaitu Mengendalikan produksi leuken satirified interleuken 1 Dan komponen peptida lainnya dari pirogen endogen Yang kedua yaitu dengan cara menginhibisi atau menghambat secara langsung Produksi pirogen endogen atau interleuken 1 prostaglandin E2 atau PGE2 Yang diinduksi oleh hipotalamus Selanjutnya, ada sifat menggolongan obat berdasarkan gusungsi Jadi, ibuprofen ini dia mempunyai stereoisomer Lebih tepatnya enantiomer Karena dia memiliki molekul kiral Nah, hal ini bisa dilihat pada layar Di mana satu atom karbon ini dia meningkat empat gugus yang berbeda Nah, karena dia molekul kiral Maka dia memiliki konfigurasi Yaitu ada S atau sinister Dan R atau rectus Dalam bentuk isomer optik ibuprofen ini Bentuk R itu dia tidak memiliki efek anti-inflamasi Nah, yang memiliki efek itu adalah bentuk S Bentuk S ini dia merupakan komponen farmakologi aktif Yang menghambat sintesis dari prostaglandin Topik yang ketiga yaitu Apa aja sih gugus fungsi yang terdapat dalam struktur ibuprofen? Nah, jadi ibuprofen ini Dia memiliki tiga gugus fungsi Yang berperan dalam memberikan efek terapi Yang pertama itu ada metil atau CH3 Nah, metil adalah gugus fungsional alkil hidrofobik Atau tidak larut dalam air Dia adalah metana yang kehilangan satu atom hidrogen Sehingga menjadi tidak stabil dan bersifat reaktif Yang kedua ada asam karboksilat atau COOH Nah, asam karboksilat ini memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi Karena terdapat ikatan hidrogen antar molekulnya Kemudian asam karboksilat ini juga mudah larut dalam air Tetapi semakin banyak atom C Maka kelarutan pun akan semakin menurun Dan gugus yang ketiga adalah benzen Benzen atau C6H6 ini dia tergolong senyawa hidrokarbon aromatik Nah, molekul benzen ini dia tersusun atas 6 atom karbon Yang berikatan dalam suatu cincin Dengan 1 atom hidrogen yang terikat pada masing-masing atom karbonnya Topik yang keempat yaitu Bagaimana sih peranan gugus fungsi yang tadi sudah disebutkan Terhadap aktivitas farmakologinya Yang pertama ada benzen Nah, pemanfaatan utama benzen pada industri kimia itu adalah Untuk memproduksi senyawa aromatik seperti Styren, phenol, sikloheksana, dan nitrobenzen Nah, tapi dalam struktur ini Benzen inilah yang berperan dalam memberikan efek terapi analgesi Kemudian ada asam karboksilat Nah, salah satu bentuk pengembangan untuk menekan efek samping Yang ditimbulkan adalah dengan menutup gugus karboksilat pada ibuprofen Dengan membentuk ester untuk menekan keasamannya Nah, bentuk ester dari ibuprofen ini tidak akan menghilangkan efek farmakologisnya Karena merupakan suatu produk yang akan terhidrolisis secara infivo Membentuk ibuprofen kembali yang mempunyai efek terapi Kemudian ada metil Adanya gugus metil pada rantai samping karboksil Bisa meningkatkan aktivitas anti-inflamasi Baiklah, sekian penjelasan dari saya selaku perwakilan kelompok 7 Kurang dan lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!